Pusko Perlintasan yang didirikan PMK Polewali Mandar di perbatasan wilayah Polewali Mandar di Desa Paku, Kecamatan Binuang mendapat dukungan berbagai pihak, diantaranya dari Yayasan Dompet Duafa. Minggu 29 Maret 2020, perwakilan dari Yayasan Dompet Duafa, Karmila Bakri, bersama dengan para relawan menyerahkan secara resmi Disinfection Chamber atau ruang disinfeksi untuk dipasang di Pusko Penanggulangan COVID-19 di perbatasan Polewali Mandar. Setiap hari selama 24 jam penuh, Pusko ini mengecek satu persatu para pengguna jalan yang memasuki wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan penyemprotan disinfektan dan pengukuran suhu tubuh. Perwakilan Dompet Duafa, Karmila Bakri, mengajak pemerintah mulai tingkat provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa untuk berkolaborasi membuat disinfeksi chamber atau ruang disinfeksi di area publik seperti masjid, gereja, pasar, serta tempat keramaian lainnya. Ini sangat berguna untuk dipasang, khususnya kepada masyarakat yang masih harus bekerja di luar. Disinfeksi chamber menggunakan cerang yang sesuai dengan standar WHO aman bagi dewasa dan anak. Hal ini diharapkan dapat lebih memaksimalkan pencegahan penyebaran COVID-19 memasuki wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Tim Wartakom Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.